Kebiasaan bermain yang kerap dilakukan oleh para anak di zaman sekarang ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua, terutama pada permainan yang bisa berbahaya bagi anak itu sendiri. Salah satunya cara bermain naik pohon, bersepeda, dan lainnya. Hal ini menjadi perhatian pihak sekolah untuk memberikan himbawan kepada setiap orang tua kepada anaknya. Seperti yang disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Muarabiliti, Zufrina, kepada Silampari TV, pasalnya mulai hari ini sekolah melaksanakan ujian nasional serentak. Sehingga para siswa kelas 6 diharapkan lebih banyak di rumah dan belajar, dengan bimbingan dari orang tua agar sang anak bisa fokus mengerjakan prestasi dibandingkan bermain. Untuk tiga hari ini kan dari wali-wali yang sudah saya kumpulkan itu, supaya selama tiga hari ujian nasional anaknya diawasi bermain di rumah, jangan yang membahanyakan sehingga tidak ada yang akan anak untuk ikut ujian nasional besok. Jadi kalau anak selama ini mainnya yang membahayakan, takut nanti di hari ujian nasional dia tidak dapat hadir karena hal-hal. Ditambahkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sudah sebaiknya sang anak tak dibiarkan bermain di saat pelaksanaan ujian nasional, agar siswa tetap sehat dan bisa mengikuti UN dengan tuntas. Jilang Artoni, Silampari TV